Pemirsa intensitas hujan cukup tinggi yang terus mengguyur wilayah kota Sukabumi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan suatu unit rumah milik warga di Kecamatan Cikole, Ambles, Tergerus, Longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, penghuni rumah terpaksa mengungsi ke tempat aman untuk menghindari Longsor susulan. Seperti inilah rumah milik Dandi yang terletak di Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi yang Ambles tergerus Longsor saat hujan deras mengguyur pada minggu malam. Longsor tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada bagian rumah yang berukuran 60 meter persegi itu, khususnya ruangan tengah, toilet, dan dapur Ambles sedalam 10 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kini Dandi bersama keluarganya terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk menghindari Longsor susulan. Menurut penghuni rumah, A.I. Mulyani, Longsor terjadi pada tengah malam ketika hujan lebat tengah mengguyur. Warga pun kaget karena mendengar suara keras pada bagian belakang rumah. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat Longsor terjadi. Suara itu suara kayak tabrakan gitu. Terus pas di ini tuh nggak langsung bangun sih. Itu dulu apa tuh kaget gitu. Terus itu aja ngeliat ke situ tuh, udah ini, udah apa tuh, udah habis. Itu pas waktu itu hujan atau gimana? Hujan, hujannya kan nggak berhenti-berhenti. Itu tuh kecil tapi nggak berhenti-berhenti ya. Itu jam berapa, Bu? Itu jam 1 kejadian. Yang ambruk apanya, Bu? Itu teh yang ambruk teh kamar. Terus ruang tamu, terus WC. Dapur itu, yang habis mah. Dapur, ya. Sekarang Ibu tinggal di mana, Bu? Tinggal di rumah adek. Ikut dulu, cari ya. Kalau ada uangnya cari kontrakan. Warga berharap pemerintah segera membantu perbaikan rumahnya. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sukabumi belum memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah.